Sudahlun jenazah Francisco Javier Graciel, 53 tahun, warga negara Spanyol yang meninggal dunia karena terkena baling-baling bot saat melakukan snorkeling di Sabang, tiba di Pelabuhan Ulili, Banda Aceh, Sabtu 24 Agustus 2019. Jenazah Francisco dibawa menggunakan kapal cepat Ekspres Cantika 89 dari Sabang menuju Pelabuhan Ulili, Banda Aceh. Jenazah tersebut akan diterbangkan melalui Bandara Simbelang Bintang menuju Bali pada Minggu 25 Agustus 2019 sebelum dipulangkan ke negara asalnya Spanyol. Pada pagi di rumah sakit, kemudian kita rawat sampai hari ini. Itu kondisinya sudah dibawa? Sudah semua, ini sudah ready. Tinggal kita berangkat karena ada kesalahan. Bapak bisa ceritain sedikit Pak penyebab meninggalnya warga Spanyol ini apa Pak? Ini balik-balik bot. Masalah saya itu kejadiannya di ibu. Beliau sedang snorkeling, kemudian ada bot yang melintas. Sebetulan beliau menggunakan jalur yang memang jalurnya bot, tidak semestinya beliau untuk melakukan snorkeling di ibu. Dari tubuh korban memang ada ini Pak ya, luka ya? Luka ada beberapa bagian, ada di kepala, ada di tangan sebelah kiri, kemudian ada jejas di dada sebelah kiri. Dari Banda Aceh, Budi Patria, Seramion TV.